PT. Link NetTBK atau emitan dengan kode saham LINK telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan MUFG Bank LTD pada akhir pekan lalu. PT. Link NetTBK berhasil meraih pinjaman hingga 2,6 triliun rupiah. Dikutip melalui keterbukaan informasi, emitan dengan kode saham LINKID telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dan dokumen-dokumen terkait dengan MUFG Bank LTD. Ada pun batas nilai fasilitas pinjaman sebesar 2,6 triliun rupiah dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Ada pun tujuan penggunaan dana untuk membiayai kebutuhan umum perseroan. Sebelumnya, LINK tercatat membukukan pendapatan 1,05 triliun pada kuartal 1 2022. Pendapatan ini turun tipis 1,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,06 triliun. Tidak hanya itu, boban pokok pendapatan turun menjadi 200,13 miliar rupiah hingga kuartal 1 2022 dari periode yang sama tahun sebelumnya 215,04 miliar rupiah. Pendapatan perseroan yang ditopang oleh broadband internet dan jaringan, televisi kabel, dan lain-lain turun pada kuartal 1 2022. Pendapatan dari broadband internet dan jaringan perseroan turun 0,92 persen menjadi 496,5 miliar rupiah dari 501,1 biliar secara tahunan atau year-on-year. Selain pendapatan dan beban pokok perusahaan, LINK net turun catat peningkatan total ekuitas perseroan yang naik menjadi 5,37 triliun rupiah pada kuartal 1 2022 dari Desember 2021 sebesar 5,24 triliun rupiah. Untuk total liabilitas turut mencatatkan kenaikan menjadi 4,92 triliun rupiah pada kuartal 1 2022. Demikian juga dari sisi aset, LINK mencatat kenaikan menjadi 10,3 triliun rupiah pada tiga bulan pertama di 2022. Berbagai sumber IDX Channel